Halo kembali lagi bersama gue Ipang dan kali ini ada mobil spesial di sebelah gue yakni Honda CR-V RA tahun 2011 dan ini merupakan tipe yang 2400cc kira-kira gimana sih feelnya, speknya dan juga rasanya kalau pas dikendarain simak video berikut ini Oke sekarang kita bahas dulu eksteriornya dari CR-V RA tahun 2011 dari depan mukanya itu fascia depannya ini ada lampu yang udah berbeda ya dari CR-V Gen 2 Gen 2 itu masih berbentuk seperti bunga tapi ini sekarang udah dilengkapi dengan Proji walaupun masih diisi dengan bohlam biasa ya belum LED dan ini unitnya tahun 2011 bukan yang tahun 2007 2007 ini masih grill yang benar-benar kelihatan out school jadul ya tapi ini kedapatan yang 2011 benar-benar yang penyegaran terakhir sebenarnya ada yang lebih terakhir itu ada perbedaan di wood panel di interior namun ini salah satu yang tahun 2011 itu facelift yang terakhir dan juga disini ada grill dilapisi dengan krom logo Honda dan juga disini ada kisi-kisi ala-ala sarang lebah dan juga disini kalau perbedaannya tahun 2007 itu fog lampnya itu lebih besar ya dan menyatu dengan garnish bawah under covernya tapi kalau misalkan facelift Honda udah mengganti jadi yang lebih kecil lagi dan lebih kelihatan proper sih menurut gue oke sekarang kita lihat what's under the hood dari CR-V RA tahun 2011 mesinnya ini mesin K24 ya 2400 cc Honda mengeluarkan tenaga sebesar 171 PS dan juga torsinya menyemburkan sebesar 212 Nm dan ini menurut gue layout dari mesinnya ini cukup rapih ya ketimbang dari CR-V generasi kedua walaupun CR-V generasi kedua itu terlihat lebih padat karena juga kap mesinnya yang lebih luas ya tapi kalau misalkan CR-V Cura ini yang RE dia sekarang udah lebih pipih dan juga lebih bantet tapi walaupun bantet tapi ini melihat dari layout engine-nya tetap bagus sih masih terlihatan rapih dan juga ada perbedaan ini kalau misalkan yang 2400 cc sama yang 2000 cc 2400 cc masih menggunakan hydraulic power steering tapi kalau misalkan yang 2000 cc itu udah EPS ngerawatnya tentunya beda dong kalau misalkan yang 2000 cc berarti lebih mengeluarkan cost yang lebih tinggi sedangkan ini bisa lebih safe beberapa running cost untuk kalian yang ingin meminang CR-V RA tahun 2011 ini oke mungkin itu aja untuk di desain dari si mesin kita langsung aja ke bagian yang lain oke sekarang kita bagian samping dari CR-V RA tahun 2011 dan ini bisa kita lihat ini ban ini menggunakan profil 225, 65 dan ring 17 bicara tentang velg dari CR-V RA tahun 2011 ini dia udah velg yang generasi, maksudnya yang facelift terakhir ya jadi pilar-pilarnya ini ada 2 bagi dari 2 pilar kalau misalkan yang pre-facelift itu palang 5 juga tapi pilarnya cuma 1 tapi sedangkan ini dibagi 2 pilar oke lanjut dari ban sama velg disini sudah ada sand dari spion dan juga talang air dan ini ya perbedaan dari generasi kedua roof railnya ini sekarang tidak mancung ke atas ya tapi dia mengikuti bentuk bodi dan pipih door handle chrome sisanya apalagi nih oh iya ini ada streamline chrome dari depan sampai ke belakang dan ini menurut gua chrome-chrome ini menimbulkan kesan mewah dan juga bisa terlihat lebih bulat ya mobil ini memiliki kesan yang lebih bulat karena di bagian sini dia tidak lagi seperti CR-V yang gen 2 tidak patah tapi disini melengkung secara rapi mungkin bagian dari samping CR-VRE 2011 tidak bisa ada yang dilihat lagi yuk kita langsung ke bagian belakang oke sekarang kita bagian belakang dari CR-VRE tahun 2011 dan yang benar-benar ngemark banget dari CR-V yakni desain lampu yang memanjang ke bawah ya walaupun pada tahun segini tahun 2011 masih diberikan lampu bohlam ya dan lampu mundur biasa lampu sand juga masih bohlam dan dikasih rear wiper dan ada stoplame di atas tapi ini belum kedapatan yang ada spoilernya dan juga disini ada oh iya ini kamera tambahan bukan dari Honda dan juga kalau misalnya buka bagasi uniknya kalau Honda CR-V ini bukan dari sini ya pada umum mobilnya tapi disini nah belum otomatis dan ini merupakan bagasi dari CR-VRE 2011 yang menurut gua sangat-sangat cukup luas untuk sehari-hari ya untuk dibagi daily driver dan juga harusnya disini ada separator bawaan dari Honda tapi pemiliknya tidak membawa separator tersebut dan menurut gua lebih baik dipasang aja separator itu karena menambah kesan estetika aja ya tapi disini ada tambahan subwoofer dari pemilik dan juga disini oh iya ada handle disini uniknya ada dua handle ya disini ada handle dan juga disini ada handle untuk penutup bagasi mungkin itu aja yang dapet gua sampaikan untuk bagian belakang dari CR-VRE nah sekarang kita lihat yuk bagaimana interior dari CR-VRE tahun 2011 oke sekarang gua udah di bagian interior dari kursi driver CR-VRE tahun 2011 ini bisa kita lihat ya di samping kanan ini untuk pintu ada handle yang bener-bener besar ini kayak desainnya seperti desain barbel ya unik sekali dan juga ini ada garnish warna abu-abu dia juga lapisin dengan warna beige ini masih bahan plastik dan disini udah dilapisin dengan kulit ya tapi bener-bener sayang banget ya untuk di Indonesia itu CR-VRE maupun 2000 cc atau 2400 cc itu warnanya semuanya sama antara perpaduan antar hitam dan juga beige tapi kalau misalkan dengan CBU itu lebih mantep lagi itu bener-bener semuanya pure hitam semua black on black bakal lebih kece lagi ya jadi perawatan juga gak secapek punya perawatan mobil interior beige oke langsung kita disini ada VSA mobil tahun 2011 ini udah ada VSA unggul dari musuhnya ya ini X-Rail X-Rail belum ada VSA tapi dari CR-VRE ini dikasih VSA juga ada authority track juga ini elektris semua ini ada tombol yang bisa diaplikasikan untuk apa nanti terserah ini juga ada penyimpanan untuk bensin ini disini dan juga kap mesin uniknya ini kap mesin seperti odyssey tahun 2004 ya disini ngumpet jadi kalau misalkan itu orang-orang gak bakal tau secara langsung karena ini bener-bener ngumpet untuk membuka kap mesin oke sekarang kita kembangan setir setirnya ini dilapisi dengan kulit asli ya dengan jahitan asli dan juga sayangnya tahun 2011 dan juga ini kan trim paling tinggi ya tapi ini belum ada audio string switch ya belum ada sama sekali pegangan untuk jempol ini masih bener-bener pure stock tidak ada apa-apa masih kosong dan disini ada pengaturan untuk sen dan juga lampu disini ada untuk wiper udah intermittent ya tapi belum ada interval waktunya dan untuk cluster dari si spirometer ini dibagi dua RPM sebelah kiri dan juga untuk kecepatan sebelah kanan kalau misalkan yang CPU itu ngikutin regulasi mereka yakni sampai 180 km per jam ya tapi ini Honda Indonesia memasukkan yang 220 km per jam untuk maksimalnya ya dan juga disini ada lampu hazard disini tombolnya kisi-kisi AC bentuknya kotak semuanya sama dan juga sebenarnya ini belum dikasih subwoofer ya dari Honda ini juga subwoofernya juga subwoofer tambahan dari pemilik dan ini untuk head unit head unit CR-VRE tahun 2011 itu aslinya itu kenut ya bawaan dari Honda tapi pemiliknya udah menggantikan jadi Pioneer dan uniknya untuk kalau CR-VRE tahun 2011 ini ataupun yang dari 2007 itu 2400 cc itu AC-nya udah auto ya dan juga udah digital tapi kalau misalkan yang 2000 cc itu ketara banget bedanya dia masih analog masih tombol-tombol aja dan ini udah dual zone bener-bener apa ya rasanya itu mobil kelas premium ya bener-bener ada AC dual zone dan juga ini personalnya dan uniknya lagi CR-VRE ini untuk handbrake itu di kaki ya seperti Odyssey tahun 2004 dan disini ada laci penyimpanan cup holder disini ada satu laci penyimpanan juga ada yang digeser ya disini ada penyimpanan lagi di tengah dan juga ini penyimpanan lagi tapi belum soft opening ya belum dan juga disini ada bagian depan ada penyimpanan lagi kalau misalkan di CR-V Gen 2 itu terbuka ya tapi sekarang di CR-V Gen 3 itu udah tertutup mungkin oh iya bagian atas ini ada card holder ya dan oh sorry kemudian disini ada vanity mirror tapi belum ada lampunya ya ini bener-bener disunat dari Honda Indonesia padahal ini apa susahnya untuk dikasih dengan dengan si lampu ya lampu untuk vanity mirror dan juga disini ada penyimpanan si untuk kacamata dan juga ada conversation mirror lampu 2 buah dan sebagianya untuk CBU disini ada tombol untuk sunroof tapi ini CKD tidak ada sunroof sama sekali dan mungkin inilah dari interior bagian depan dari CR-V area tahun 2011 yuk kita langsung aja lihat bagaimana bangku baris kedua oke sekarang kita ada bagian belakang dari CR-V area tahun 2011 dan sama seperti di depannya ada perpaduan antara warna hitam dan juga beige disini juga dilapisi dengan kulit warnanya beige tapi disini untuk window for window belum otomatik semua sisi ya maksudnya semua pintu cuma tadi driver doang dan bisa kita lihat disini ini benar-benar masih ada headroom dan juga legroom yang luas ya ini benar-benar menandakan mobil ini benar-benar premium dan benar-benar enak untuk dibawa ke luar kota karena benar-benar nyaman untuk duduk di belakang disini ada uniknya ada semacam hook untuk mungkin ingin menyatuhkan suatu barang gampang disini bisa ada penyimpanan disini di bagian jog dan ini kan mobilnya FWD ya jadi flat floor jadinya enak untuk akses misalkan anak kecil pengen pindah-pindah terus jadi ini gak mengganggu untuk pengen pindah-pindah dan benar-benar nyaman untuk apa ya untuk keluarga dipakai sangat nyaman sekali disini untuk bangku dibagi tiga tiga option ini optionnya 40-20 dengan 40 jadi bisa dibagi tiga untuk yang tengah pun disini ada buat sandaran ya disini juga ada cup holder dua buah dan ada lampu disini dan untuk pegangan tangannya udah auto-retrap oke mungkin untuk pengen belakang tidak bisa dibahas apa-apa lagi yuk kita sekarang bagaimana caranya driving feelingnya gimana oke sekarang kita udah di bagian dari interior dan juga ingin merasakan bagaimana sih driving experience dari sebuah unit Honda CR-V tahun 2011 CR-V Kura ya nah jadi ini posisinya jalan enggak rata-rata banget ya musiknya ada gelombang-gelombang tapi menurut gua dari impresi pertama gua untuk mengendari sebuah CR-V ini ini suspensinya masih terbilang nyaman ya padahal banyak sekali orang-orang ataupun penggunaan CR-V RE mengatakan suspensi dari CR-V RE ini terbilang cukup keras mungkin kalau misalkan gua pribadi ya ini menurut pendapat gua pribadi CR-V RE ini memiliki feel atau sense dari suspensi yang cepat gitu ya maksudnya enggak yang terlalu rigid tapi feedback itu cepat jadi ada juga orang yang bilang bakal CR-V RE ini ya agak keras suspensinya padahal nyatanya itu kalau misalkan lu ketemu jalan yang gara-rata di CR-V RE ini masih terdam dengan baik masih ada bambi-bambi yang enak untuk kita rasakan enggak seperti mobil gua CR-V G2 tahun 2005 itu benar-benar SUV-nya kerasa banget dari segala aspek ya maksudnya dari kakinya itu benar-benar digir dan kaku banget tapi kalau misalkan CR-V RE karena ini merupakan salah satu unit revolusioner dari Honda karena apa karena CR-V RE ini sudah tidak ada konde lagi di belakang nah dengan hilangnya konde mungkin pendapat atau stigma dari Honda sendiri ingin mengatakan bahwa mobil ini itu merupakan mobil yang cocoknya itu di perkotaan nah jadi mereka menambahkan feel yang bisa dibilang untuk kenyamanan para gunanya ya dengan suspensi yang feel atau sensinya cepat nah bicara tentang konsumsi bahan bakar banyak banyak sekali orang-orang yang bilang ah CR-V RE ini CR-V yang boros banget daripada CR-V sebelumnya padahal nyatanya enggak itu tergantung dari kaki masing-masing pengguna atau driver ya mungkin kakinya harus disekolahin dulu mungkin karena menurut gue pribadi ini CR-V RE ini kan mesinnya terutama ini ya unit yang 2400 cc ini mobil yang mengedepankan lebih ke tenaga jadi kita enggak bisa membandingkan apple to apple dengan konsumsi bahan bakar yang karena apa karena dari performa yang lebih enak untuk digunakan juga ada konsepensi yang ini bahan bakar yang moros apalagi mesinnya mesin cukup besar 2400 cc kalau ketimbang yang 2000 cc kalau misalkan lu punya CR-V RE yang 2000 cc itu menurut gue sangat disayangkan karena apa seogianya CR-V RE ini lebih enak feelnya itu lebih dapet lebih fun to drive itu di CR-V yang ini 2400 cc karena yang 2000 cc itu banyak sekali orang yang bilang ya walaupun gue belum pernah mencoba secara langsung ya 2000 cc RE itu di putaran bawahnya itu benar-benar Boyo benar-benar lama banget untuk racing speednya jadi mungkin itu udah ketara juga sih karena mobilnya kan 2000 cc sedangkan ini 2400 cc dan juga kan tipe mesinnya kan beda kalau misalnya 2000 cc itu R20 sedangkan ini 2400 cc K24 nah dari segala fitur-fitur pun ini sini hebatnya Honda udah ada ngasih VSA ya vehicle stability assist itu untuk tahun keluaran 2011 itu udah cukup baik untuk CKD kalau misalkan CBU itu lebih lengkap lagi yang tadi gue udah bilang itu ada sunroof itu kalau misalkan di Indonesia benar-benar disunat jadi sama sekali ada sunroof dan juga uniknya kalau misalkan yang CBU Jepang yang full option-nya ya karena ada juga yang trim terbawah tapi itu CBU kalau untuk yang full option itu dari Jepang langsung dikasih ada ini heater untuk di job itu unik banget sih walaupun ya gue akuin untuk di Indonesia gak berguna-berguna amat ya untuk heater dari job karena ya tau sendiri kan di Indonesia musim-musim wujatnya rata-rata nah untuk selanjutnya untuk visibilitas dari unit ini Honda CR-V RA 2011 ini gue merasakan interiornya ini gak yang terlalu kapal-kapal banget ya kayak Odyssey jadi ini masih ya gak terlalu jauh tapi ya gak terlalu deket juga masih enak untuk melihat apa yang ada di depan gitu dan juga untuk ini pilar A pilar A-nya ini cukup tebal tapi tidak mengganggu yang signifikan banget ya untuk mengendari sehari-hari ini masih terbilang enak dan cukup ya dan juga untuk spion gue akuin spion CR-V RA ini bener-bener spion yang bagom untuk yang semuanya sama ya 2000 cc 2400 cc ini untuk spionnya bener-bener spion bagom karena gede banget tapi itu membantu untuk visibilitasnya lagi sih jadi untuk kita untuk driving experience-nya makin mantep berarti kan makin enak ya dan kalau misalkan kita banting-banting ini si RV RA ini masih terbilang unit yang masih enak untuk dibawa manuver-manuver ya walaupun bodinya gede karena kan disebutnya kura-kura ya karena ya mobilnya berbadan bongsor tapi ini masih enak masih sigap masih cepat untuk manuver-manuver dan body roll pun enggak terlalu terasa ya karena ini kan mobilnya SUV monopop jadi enggak terasa seperti SUV little friend nah untungnya lagi dan enaknya lagi kalau misalkan si RV RA tahun 2011 ini yang 2400 cc kalau di bawah di jalan tol itu putaran atasnya bener-bener masih kayak terasa lagi masih ada lagi masih ada lagi masih ada lagi beda dengan yang dari 1000 cc yang mungkin terasa wah udah hampir limit nih tapi kalau yang dari 400 cc itu hampir 160 cc itu masih bisa naik lagi karena jambakan dari mesin itu kalau udah putaran atas karena VTEC kikinyo itu di RPM 6000 misalkan tapi jarang yang bawa CRV sampai 6000 RPM karena itu terlalu kelebihan banget menurut gue tapi walaupun ini bukan K24 versi high performance kayak Odyssey GDM dari Jepang langsung ini kan salah satu K24 yang enggak echo dan juga enggak high performance ya mungkin K24 yang tengah-tengah ini untuk dibawa daily driver enak asli apalagi kalau yang duduk di belakang atau penumpang belakang tadi temen gue si Dimitri atau si Baba dibilang nyaman pun pemilik aslinya dia bilang kalau misalkan CRV RA ini kerasanya lebih enak duduk di belakang karena bener-bener ngerasa comfy luas dan juga edunnya kan masih isi sebanyak karena bener-bener enak banget deh roomy banget untuk Honda CRV ini dan kita tahu ya kalau misalkan Honda CRV ini pertama CRV itu menang di interior yang katanya itu lebih rumi dibandingkan kompetitornya seperti X-rail dan oh iya untuk konsumsi bahan bakar kalau normalnya ini CRV R-Eton 2011 2400cc itu 1 banding 8 sedangkan untuk luar kota kisaran 1 banding 12 untuk gue itu masih wajar karena itu kan mobil desainnya kan desain SUV SUV dan juga 2400cc mesin yang cukup besar jadi harus di menguangkan juga karena mungkin bagi kalian yang kepingin dunia sehat di R-E bisa kalian ambil yang trim di bawah seperti trim 2000cc cuma untuk kalau performa atau dari driven lebih enak yang 2400cc karena lebih merasa lebih pede untuk segala medan dan kalau misalkan oh iya radius putar kalau misalkan kita putar balik itu untuk CRV yang gak buruk-buruk amat untuk bodi yang sebesar sepengsor ini dia untuk putaran dimensi putarnya itu tergolong yang biasa aja gak jelek dan juga gak bagus-bagus amat ya itu mungkin gak plus atau minus sih ya mungkin biasa aja ya cuma kalau misalkan kita putar balik ya harus ada perhitungan lagi karena mobil ini kan kita ingatkan lagi mobil yang cukup lebar ya mungkin itu aja yang bakal gue sampaikan dan juga mungkin tidak ada apa ya bahasan lagi dari CRV re karena menurut gue kesimpulan dari CRV re tahun 2011 ini ini mobil benar-benar nyaman harus apa ya mencoba dulu deh mobil ini CRV 2400cc karena gue benar-benar totally gak percaya kalau misalkan CRV re ini mobil yang gak worth it untuk dibeli katanya mobil yang kaku gak enak suspensinya tapi nyatanya enggak setelah gue coba ini masih enak terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan juga share selamat menikmati